Pemerintah RI dan Pemda Kepulauan Rial Terus menggesa pembangunan gedung observasi penyakit menular di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Rial Pembangunan terus dilakukan melibatkan 1.500 pekerja Menyusul semakin banyaknya korban yang terjangkit virus corona Beberapa bangunan sudah mulai terlihat tegak Tinggal beberapa perlengkapan ruangan yang masih dalam proses pemasangan Seperti jendela, AC, toilet, dan fasilitas lainnya Dalam hal ini terdapat dua lokasi bangunan Yakni bangunan bekas pengungsi Vietnam Direnovasi nantinya akan digunakan sebagai rumah dokter, perawat, ruang dapur, serta laundry Sementara untuk ruang observasi dan ruang perawatan pasien Sudah mulai dibangun dengan sistem modular dengan pengerjaan cepat Gedung observasi penyakit menular ini nantinya bakal menampung sekitar seribu pasien Saat ini progres pembangunan sudah mencapai sekitar 60% Di prediksi bangunan observasi khusus penyakit menular ini Akan selesai pada akhir bulan ini dan langsung dapat digunakan Alhamdulillah pada hari ini sudah dibukti kenapanya sudah disampaikan ke mereka Nah ini adalah suatu hal yang sangat baik menurut saya Karena apa? Kita tak tahu nih hari esok ke depan kan Hari esok kita tak tahu nih Sekarang nih profesi kepolingan ada empat ya kan Esok hari ke depan kita tidak tahu mudah-mudahan hal ini tidak bertambah Jika katakan ini bertambah dan di tempat lain bertambah Kita sudah ada rumah sakit sendiri Kalau sekarang kan kita menggunakan rumah sakit rujukan-rujukan yang ada di tempat kita Kita khawatirnya nanti saatnya rumah sakit kita ini sudah tidak bisa menampung lagi Tapi dengan dibangunnya ini suatu solusi yang sangat luar biasa bagi kita Dan tentunya bagi masyarakat kita nanti yang terkena corona Dengan adanya gedung observasi khusus ini Diharapkan dapat menampung warga yang tertular wabah virus corona Yang saat ini tengah melanda wilayah Indonesia Dari Batam ke Pulauan Riau Febri Andrian Amoga melaporkan